Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini 22 September 2020, hari Selasa. Tema daripada saat teduh kita hari ini yaitu Pahit Yes, Kepahitan No. Pahit Yes, Kepahitan No. Firman Tuhan terampil dalam Masmur 51 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharilah batinku dalam roh yang teguh. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharilah batinku dalam roh yang teguh. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, Engkau sudah menyediakan seluruh perangkat untuk membuat kami menjadi pribadi yang sehat, Pribadi yang merdeka dari seluruh rasa-rasa yang negatif Karena Kristus yang sudah mati, bangkit, Telah mengalahkan segala sesuatunya. Namun, seringkali kami kembali ke dalam kuburan yang pernah digali oleh Tuhan Dan kami dibangkitkan sebagaimana Lazarus Kemudian kami kembali ke tempat yang sama dan mengguburkan diri kembali Bila Tuhan pada saat ini kami boleh dibukakan Tentang kehidupan yang pahit itu sesuatu yang baik Namun kemudian waktu kami mengalami kepahitan yang terus-menerus Itu jelas sesuatu yang salah Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Entah berapa banyak Anda mendengarkan kotba Tentang kepahitan hidup Dan juga itu dialami oleh setiap sahabat seperjalanan Baik kepahitan hidup karena dihianati Baik kepahitan hidup karena dilecehkan Baik kepahitan hidup karena kemiskinan Baik kepahitan hidup karena sakit dan cacat fisik Baik kepahitan hidup karena dipermalukan atau ditipu Itu adalah kepahitan hidup Namun kalau boleh dikatakan Itu semua belum menjadi kepahitan hidup Itu adalah pahitnya hidup Pahitnya hidup bisa dialami oleh siapapun Namun tak kala pahitnya hidup itu menjadi kepahitan hidup Itu tergantung respon kita Seorang yang mengalami pahitnya hidup Bisa menjadikan momentum pahitnya hidup itu menjadi pelajaran yang berharga Bahkan momentum pahitnya hidup itu menjadi landasan untuk hidup menjadi bahagia Orang yang kemudian merespon dengan positif tentang pahitnya hidup Dia menjadi orang yang lebih peka Dia tahu apa artinya waktu orang sedang mengalami kesusahan Karena dia pernah susah Dia tahu apa artinya dihianati Karena dia pernah mengalami dihianati Lalu dia menjadi orang yang dewasa Menjadi pribadi yang bisa memberkati orang lain Karena pernah menjalani perjalanan hidup Melewati pahitnya hidup Lalu apa artinya kepahitan hidup Kepahitan hidup Tak kala merespon pahitnya hidup itu dengan respon negatif Merasa dihina Merasa direndahkan Merasa tidak dihargai Merasa dibuang Merasa sebagai pribadi yang tidak ada bergunanya Maka respon itu yang membedakan antara Pahitnya hidup Dan kepahitan hidup Pahitnya hidup adalah sesuatu yang terjadi Kepada setiap kita Setiap kita pernah mengalami yang namanya itu pahitnya hidup Namun respon terhadap pahitnya hidup Itu akan membedakan Saudara itu pribadi yang seperti bagaimana Orang yang merespon negatif Maka pahitnya hidup menjadi kepahitan hidup Orang yang merespon dengan positif Dan meyakini ada Allah di dalam setiap pahitnya hidup Dia akan menjadi pribadi yang matang, dewasa, bertumbuh Lalu bisa memberkati Karena pernah mengalami Perjalanan hidup yang sulit Seorang dosen saya Yang mengajarkan integrasi psikologi dan teologi Dia pernah menjelaskan tentang ketakutan dan kepahitan Di waktu masa peperangan jaman Jepang dulu Tadkala orang Jepang itu menyerang Indonesia Dia sedang usia sudah dua tahun atau tiga tahun Lalu karena takut terbunuh Maka ibunya membawa Tidak sempat masuk ke dalam rumah Membawa keselokan Saya tidak tahu kering atau basah Tidak dijelaskan Lalu kemudian ibu ini Di dalam insting dan naluri ibu untuk melindungi anaknya Maaf Ibu ini memaksa anaknya yang sudah besar Itu untuk menyusui Menyusui dari air susu ibu Dan itu diperlihatkan Kepada katakanlah tentara Jepang Naluri ibu yang untuk menolong anak ini Akhirnya benar saja membuat kemudian anak ini terselamatkan Terewatkan daripada upaya pembunuhan Ataupun dampak daripada peperangan Namun rupanya Pengalaman ini menjadi sebuah pengalaman Kepahitnya hidup Yang dialami oleh dosen saya Di dalam proses itulah kemudian dosen saya menjadi seorang yang ahli psikologi Integrasi psikologi dan teologi Beliau adalah dosen yang banyak menginspirasi dan mendidik kami sebagai mahasiswanya Artinya Pahitnya hidup ini sangat tergantung di respon kita Di respon kita itu bagaimana Waktu kita merespon dengan negatif Maka pahitnya hidup itu menjadi kepahitan hidup Namun waktu kita merespon dengan positif Maka pahitnya hidup menjadi dasar Kita menjadi pribadi yang berpengalaman Dewasa, matang Punya keperdulian, punya kepekaan, punya keterampilan di dalam hidup Karena saudara adalah orang-orang yang berpengalaman di dalam hidup ini Mari kita belajar untuk meneliti hidup kita masing-masing Apakah ada kepahitan hidup di dalam diri kita? Ciri-cirinya orang yang mengalami kepahitan hidup itu hilang semangat Tidak bisa menghargai diri Pesimis kepada masa depan Relasi dan hubungan menjadi dingin Tidak bisa mempercayai orang lain Selalu mencuriga orang lain Sulit mengalami tidur yang baik Keluar keringat, dingin Agresif, sensitif Orang berbicara sesuatu Kita menelainya dari aspek yang negatif Hilangnya kelembutan, keperdulian Bahkan di dalam kondisi yang parah Menjadi seorang psikopat Menjadi orang yang agresif Dan bisa berbuat hal-hal yang membahayakan Membakar, membunuh, menghancurkan Bahkan menjadi seorang teroris Itu orang yang mengalami kepahitan hidup Dan yang tidak mau lepas dari kepahitan hidup itu sendiri Di dalam pelajaran Banyak sekali manfaat daripada Pahit dari tumbuh-tumbuhan Yaitu Kulit ceruk, teh hijau, pare, daun pepaya Sawi hijau, lobak, dan segala macam Pelajaran daripada Sayu seorang ini yang mengandung pahit itu Ternyata mengandung unsur yang sangat positif Menurunkan berat badan Menurunkan kadar gula Menjadi antioksidan untuk kanker Melancarkan hate Menghilangkan jerawat Mengatasi diabetes Darah tinggi Luar biasa Dari alam, dari tumbuh-tumbuhan Kita belajar bahwa Tidak selamanya sesuatu yang pahit itu buruk Pahitnya hidup itu justru momentum Yang membuat kita akan naik Menjadi lebih baik Atau Anda turun ke bawah Pilihan kita Pahitnya hidup akan menjadi kepahitan hidup Atau menjadi momentum Anda Menjadi pribadi yang dewasa Pribadi yang matang Pribadi yang berpengalaman Dan Tuhan lewatkan Memberikan pahitnya hidup ini Untuk memproses Anda Untuk memberkati orang banyak Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga Hambamu berdoa Untuk yang sedang malami sakit Baik di rumah Maupun di rumah sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan Bagi sahabat seperjalanan Yang menghadapi rintangan Masalah problem Yang begitu berat Tuhan kami percaya Engkau akan membukakan jalan Dengan kuat kuasamu Bagi kami yang sedang berharap Dan mendoakan sesuatu Tuhan kabulkan Sesuai dengan waktu Cara dan kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sahabat seperjalanan Kalau Anda terberkati Layanan audio Sahabat seperjalanan ini Silahkan Anda untuk berbagi Share Kepada teman Sahabat dan keluarga Agar mereka pun bisa bertumbuh Menjadi pribadi Yang tahu bagaimana Menghadapi pahitnya hidup ini Untuk mematangkan kita Mendewasakan kita Dan bukan masuk Kedalam jurang Kepahitan hidup Yang merusak kehidupan kita Shalom Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Apa yang Anda kerjakan Saya doakan Selalu di dalam penyertaan Dan kesuksesan Yang Tuhan sediakan Shalom Amin Selamat menikmati